Mamat Al-Katiri Kalau di mata juri penampilan lu luar biasa, di mata gue biasa aja Karena setau gue juara bukan orang yang ngemis minta-minta juara di atas panggung Sosoan ngeledekin bapak gue Seleranya tinggi loh dia Minimal rambutnya blonde Ya juara itu butuh usaha gitu Di suci biasanya suka ada pola kalau yang bawa keluarga di malam grand final bakal juara Makanya gue usaha bawa keluarga gue tercinta kesini Makasih ya, maaf ngerepotin nih Tapi disini juga ada keluarganya mamat Kebetulan gue yang bawa Usaha gue juga ini ya Makasih Maaf ngerepotin nih Tapi ya gue hampir percaya Hampir di setiap kompetisi yang ada di TV nasional Yang bisa juara itu cuma orang-orang yang bisa ngangkat kisah sedih di hidupnya gitu Makanya minggu kemarin tuh gue pulang ke rumah buat nyari informasi Kira-kira apa yang bisa gue angkat gitu Ada bapak gue, gue tanya, pah hidup kita tuh pernah gak baik-baik aja gak sih? Enggak kok Aduh apa gitu Ada nyokap gue mah, punya utang gak? Punya wan Nah ini nih, utang apa mah? Puasa Ya gak sedih dong Terus gue bingung gitu apa yang harus gue angkat sampai akhirnya gue keluar ketemu gembel gue ajak ngobrol Bang, mau jadi keluarga gue gak? Terus dia bilang gak mau Lah kenapa bang? Hah telat lu, udah duluan danjak mamat Kalah star ya gue Tapi gak apa-apa tuh gue dari awal kompetisi tuh gak pernah nyari juara Juara mah gak usah dicari Udah ada disini Gue gak ngejar juara gitu Itu satu-satunya yang gue kejari kompetisi ini Iya hadiahnya Dapet mobil loh Kalo dapet kan lumayan hitung-hitung Gue bisa ngebahagiain calon istri gue yang duduk di Dimana ya? Wah itu, itu, itu Sorry, sorry Kirain kalo grand final boleh milih lagi ya Enggak ya, sorry, sorry Tapi yang disitu emang gak mau jadi calon Dapet mobil loh Sayang kamu ikhlas kan? Ikhlas lah Mobil kan bangkunya banyak Bisa 3 in 1 gitu Gue kalo dapet motor mak Ya biasa aja lah, udah punya Tiga tahun gue pacaran sama pacar gue kemana-mana naik motor gitu Pacaran gak enak Gak bisa ngapa-ngapain Ya kan sekali-kali pengen gitu gue ngerasain pacaran di mobil ya Mesra-mesraan gak ada yang liat Toto goyang aja Goyang karena panik, siapa yang bawa nih? Gak gak ada yang bisa Gak gak ada yang bisa Gue gak terlalu ngejar juara karena suci itu unik Lu mau juara 1, juara 2 lu punya peluang buat sukses gitu Contohnya Abdur Arsyad juara 2 suci 4 sukses main film Rahmet Ababil juara 2 suci 5 sukses main sinetron Sekitu juara 2 liat juara 1 nya Rigen Liat Rigen main apa dia? Main remote rahmet lagi rahmet lagi ini Ya gue tuh gak pernah nyari juara gitu Gue tampil-tampil aja Bikin materi-bikin materi aja Gue gak terlalu peduli sama penilaian gitu Dapet kompor gas ukur Gak dapet kompor gas gak apa-apa Udah ada ini di kosan Dua tungku lagi Gue gak ngincarin juara Bahkan gue gak ngincapin strategi macem-macem buat bertahan di kompetisi ini Dari awal Gak kayak finalis lain Liat Dhani Beller Dia pura-pura jadi anak b**** cuma biar bisa bertahan Coki Anwar pura-pura gila biar bisa bertahan Sampai-sampai Kang Didi pura-pura susah Cuma biar bisa masuk dupan itu Semuanya pake strategi Tapi hasilnya apa? Mereka gak nyampe di grand final Karena Kompas TV butuhnya komika yang jujur Biar bisa jadi inspirasi Indonesia Itu Kompas TV Makanya gue gak heran kenapa di final ini gue ketemunya Mamat Alkathiri Karena Mamat orang jujur Gak mungkin dia pura-pura Papua Gimana? Kalo pura-pura peduli Papua mungkin Siapa tau cuma gimmick ya Tapi Mamat orang baik Buat yang gak tau dia tuh bela-belain kuliah ke dokteran Karena dia tau di Papua sangat minim tenaga medis Mulia sekali loh anak itu Makanya malam ini gue sih ikhlas kalo dia Jadi dokter aja udah lah Buat Kompas TV tolong ya Jangan sampe gelar juara menghambat niat mulia beliau Kalo Mamat juara terkenal sibuk tinggal di Jakarta Siapa yang ngurusin Papua? Rigen Gak bisa Mending gue aja lah gitu Gue kalo juara gak bakal lupa sama temen-temen gue Gue kalo terkenal pasti ngajak mereka Gue pengen nyontoh Bang Panji Bikin tour ngajak temen-temen komika yang lain Atau kayak Calontong bikin program TV ngajak temen-temen pelawak yang lain Jangan kayak Om Indro ya Kerja kau sendirian Temen-temen warkop gak diajak Om? Eh? Apa Om Indro yang gak diajak ya? Terima kasih Gori Dua Selamat malam Balai Sarbin